Saudara Suan, Anda akhirnya berhasil menembus pasar. Murong King Cheng juga tersenyum. Senyumnya yang indah membuat sekelilingnya kehilangan kilaunya. Sang Raja Bijak yang tak tertandingi menganggup puas. Seperti yang diharapkan dari tubuh Dewa Sembilan Yang dan Jiwa Pedang Naga. Jika itu orang lain, mereka akan mampu menembus dua atau tiga alam berturut-turut. Namun, Anda baru berhasil menembus satu ranah. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi besar. Saudara Muda, stabilkan dulu wilayahmu. Setengah bulan kemudian, kamu bisa pergi ke planet King Sui. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Apalagi yang ada jika dia pergi ke planet King Sui. Anda pasti pernah mendengar legenda planet King Sui. Kala itu, Duan King Shan adalah seorang Raja Bijak. Legenda mengatakan bahwa ia berasal dari planet King Sui. Setelah dia tua, dia tinggal menyendiri di planet King Sui. Karena itu, ada sebuah keluarga di planet King Sui yang disebut keluarga King Shan. Mereka seharusnya adalah keturunan Duan King Shan. Kali ini, pemimpin keluarga King Shan akan merayakan ulang tahunnya yang ketiga ribu. Anda dapat mewakili saya untuk hadir. Oke, aku mengerti. Selanjutnya, Lin Suan berkultivasi di alam rahasia tak tertandingi selama setengah bulan lagi untuk sepenuhnya menstabilkan alamnya. Kemudian, dia dan murong King Cheng bangkit. Setelah mengalami pembunuhan di dunia manusia, planet King Sui awalnya tenang. Namun, beberapa hari ini, planet itu kembali ramai. Para tokoh terkemuka dan jenius kota suci menyerbu lagi. Orang-orang di planet King Sui gempar. Konon katanya ada keluarga King Shan di planet King Sui. Mereka adalah keturunan Raja Bijak. Namun, mereka biasanya bersembunyi di pegunungan dan danau dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Tampaknya orang-orang dari kota suci ini datang ke sini untuk merayakan ulang tahun kali ini. Memang, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tempat seperti itu. Hanya orang-orang jenius dari kota suci dan beberapa orang kuat yang mengerikan yang memenuhi syarat untuk masuk. Dalam kehampaan, seberkas cahaya melesat, lalu dua sosok muncul. Mereka kembali lagi, mata indah murong King Cheng berkedip-kedip. Dia sangat emosional. Karena belum lama ini, mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati di sini. Sekarang, mereka kembali lagi. Lin Xuan melihat sekelilingnya dan melihat banyak sosok menakutkan terbang ke kejauhan. Dia bingung. Itu sungguh mengejutkan. Secara logika, Duan King Shan sudah menjadi sosok dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dia sudah lama tumbang, dan tidak ada Raja Suci di antara keturunannya. Apakah klan seperti itu layak mendapat keributan sebesar itu? Aneh sekali. Pasti ada rahasia tersembunyi di sana. Kita akan tahu saat kita sampai di sana. Keduanya terbang ke kejauhan. Setiap orang hanya punya satu tujuan, yaitu suku Green Mountain. Oleh karena itu, semakin jauh mereka terbang, semakin banyak pula mereka yang berkumpul. Lin Xuan juga bisa merasakan aura mengerikan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada banyak tetua di antara mereka. Mereka melewati banyak gunung. Di pegunungan yang tak berujung, dia menemukan yang matang. Ini seharusnya suku gunung hijau, yang tersembunyi di pegunungan. Lin Xuan melihat sekeliling. Awalnya, itu hanya sebuah kota di tengah pegunungan. Tidak ada yang istimewa, tetapi semakin dia merasakannya, semakin dia menyadari bahwa kota ini tidak biasa. Ada aura misterius di sekitarnya. Di atas tembok kota, terdapat Rune Dao yang dalam. Meskipun Rune tersebut telah rusak karena berlalunya waktu, Rune tersebut masih sangat menakutkan. Ini adalah kota kuno yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Namun, mungkinkah Duan Kingshan secara pribadi membangun kota untuk keturunannya? Para jenius di kota suci lainnya juga terkejut. Sejujurnya, mereka juga meremehkan klan seperti itu. Mereka hanyalah klan yang sedang merosot. Kalau bukan karena permintaan orang tua, mereka tidak akan datang. Namun, pada saat ini, di depan kota pegunungan hijau ini, ekspresi mereka berubah. Ekspresi mereka serius. Tampaknya mereka telah meremehkan suku gunung hijau. Hanya tembok kotanya saja sudah cukup membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Oleh karena itu, mereka juga berhenti memandang rendah suku gunung hijau dan mulai menganggap serius klan raja bijak ini. Ayo, seorang sage yang kuat menarik nafas dalam-dalam dan memimpin untuk terbang kekejauhan. Mereka mendarat satu demi satu. Menghadapi kota yang menakutkan seperti itu, tidak ada seorang pun yang berani terbang langsung. Mereka hanya bisa turun dan menyerahkan undangan, lalu dibawa masuk. Lin Xuan dan Murong Qing Cheng juga mendarat. Di tempat ini, para penguasa yang arogan dan tak terkendali ini berbaris rapi tanpa ada sedikitpun suara. Mereka pasti terkejut dengan teror kota ini. Di pintu masuk, ada dua barisan yang masing-masing terdiri dari 20 orang. Mereka berjaga di sana. Mereka dengan hati-hati memeriksa identitas mereka, lalu menangkupkan tangan mereka dan memasuki kota. 20 penjaga ini juga bukan orang biasa. Mereka semua adalah orang bijak dari surga kelima, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa. Terlebih lagi, mereka tampak masih sangat muda. Mereka tampaknya berusia sekitar 500 tahun. Suku Gunung Hijau ini luar biasa. Meski mereka tidak menonjolkan diri, yayasan mereka mengerikan. Lin Xuan memikirkannya dan merasa bahwa itu sedikit mirip dengan suku Iblis Surgawi. Itu semua adalah warisan yang mengerikan, tetapi tidak ada Raja Sage yang baru. Meskipun mungkin sedikit lebih lemah dari kota suci, ia jauh lebih kuat daripada klan besar lainnya. Hanya fondasinya saja tidak ada bandingannya. Itu kamu. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh, dan sesaat kemudian, muncul cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Peristiwa ini menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Satu-satunya tempat yang tenang adalah Green Mountain City di depan mereka. Ekspresi para Sage di sekitarnya berubah drastis. Sungguh aura pedang yang mengerikan. Itu adalah orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang. Murong King Cheng, beraninya kau membunuh murid utamaku. Mati saja. Dan kau, Lin Woody, mati juga. Para tetua pavilion 10 ribu pedang dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang di sekitar terkejut. Lin Woody dan Murong King Cheng, mereka berdua juga ada di sini. Sebelumnya, mereka dikejutkan oleh Green Mountain City dan lupa memperhatikan hal-hal lain. Mereka tidak menyangka mereka berdua ada di antara mereka. Keduanya masih berani datang. Perlu diketahui bahwa pertempuran hidup dan mati sebelumnya disaksikan oleh banyak orang. Menurut mereka, kedua anak muda ini tidak akan muncul di hadapan semua orang dalam waktu yang singkat. Namun mereka tidak menyangka orang itu akan menyadarinya. Lin Woody, besiaplah untuk mati. Di sisi lain, orang-orang dari suku gagak emas juga bergegas mendekat. Kedua sisi kota suci, Lin Xuan dan Murong King Cheng, dikepung dengan kuat. Berani sekali kau. Siapa yang mengizinkanmu bertarung di sini? Dua puluh penjaga di depan berteriak dengan dingin. Mereka menyerang, tombak-tombak panjang di tangan mereka secara seragam menembus kekosongan. Aura yang menakutkan berfluktuasi. Meskipun jumlah mereka di surga kelima hanya dua puluh orang, mereka tidak takut menghadapi para orang suci kecil ini. Karena mereka berasal dari suku Gunung Hijau. Maafkan kami, kami punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu Green Mountain City. Kata sesepuh pavilion sepuluh ribu pedang. Di sisi lain, orang-orang suku Gagak Emas juga mengatakan bahwa mereka akan membawa mereka berdua keluar dari tempat ini. Mendengar ini, kedua puluh pengawal itu mencabut tombak panjang mereka, tampak acuh tak acuh. Nak, pernahkah kau pikirkan bagaimana kau ingin mati? Orang-orang kedua kota suci itu mencibir. 4.042 Lin Xuan mendengus dingin. Kau ingin menyerangku. Jian Chen telah meninggal. Pangeran Gagak Emas ke-6 juga telah meninggal. Sudahkah Anda memilih putra mahkota dan murid utama yang baru? Kalau begitu, biarkan mereka datang dan bertarung sampai mati denganku. Kalau tidak, enyahlah dari hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Aku akan membunuhmu hari ini. Seekor Gagak Emas, tetua itu meraung dan turun dari langit. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Xuan. Dengan lambayan tangannya, api matahari sejati langsung menyelimuti Lin Xuan. Kekosongan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Api matahari sejati sungguh sangat mengerikan. Hal itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Ini adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Dia bahkan lebih kuat dari Pangeran Gagak Emas ke-6. Bisakah Lin Xuan melawannya? Lin Xuan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan emasnya dan meraih semua trusun flame di telapak tangannya. Lalu, dia memukul dengan telapak tangannya. Kali ini, api matahari sejati terbang keluar. Bersamaan dengan itu, api ilahi sembilan matahari terjalin dan melesat ke arah tetua ras gagak emas. Dengan suara keras, orang tua itu terdorong mundur tiga langkah. Lengannya terkulai lemas di sampingnya. Anda. Dia tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Lawannya tidak hanya mampu memblokir serangannya, tetapi ia juga mampu memaksanya mundur. Yang lain juga gempar. Kekuatan anak ini telah menjadi lebih kuat lagi. Sialan, kita harus membunuhnya. Mata orang-orang ini merah. Baru beberapa bulan, tetapi kekuatannya telah menjadi lebih kuat lagi. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera menembus alam sein kecil. Mereka tidak bisa membiarkan orang ini menjadi sombong dan tumbuh kuat. Dalam sekejap, orang-orang dari ras gagak emas dan pavilion pedang muan siap menyerang. Lin Xuan mendengus dingin. Siapa yang berani menyerang? Dia mengeluarkan sebuah token dan berkata dengan dingin. Kali ini, aku di sini untuk mewakili Raja Suci yang tak tertandingi dalam pesta ulang tahun. Siapapun yang menyentuhku akan menantang Raja Suci yang tak tertandingi. Suaranya yang dingin bergema ke segala arah. Semua orang gempar. Identitasnya terlalu luar biasa. Orang-orang di pavilion Wan Jian mencibir. Kualifikasi apa yang dimiliki murid generasi ketiga? Orang-orang dari klan gagak emas juga tidak mempercayainya. Yang lainnya juga terkejut. Benar sekali. Jika seseorang mewakili Raja Bijak, maka orang itu pastilah murid generasi pertama, Ling Hu Chuik Sui, atau murid generasi kedua, Fu Hong Ye. Bagaimana mungkin Lin Woody, murid generasi ketiga? Lin Xuan mendengus dingin. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah ordo yang tak tertandingi. Semua orang dengan hati-hati melupakannya, dan kemudian megap-megap mencari nafas. Mereka dapat merasakan aura seorang Raja Bijak dari tanda itu. Itu sungguh token milik Raja Bijak. Lebih jauh lagi, itu adalah tanda pribadi. Sialan, apakah pihak lain benar-benar mewakili Raja Suci? Lin Woody dihargai sedemikian rupa. Mungkinkah dia sudah menjadi murid pribadinya? Segala macam pikiran berkelebat dalam benak mereka. Apa? Kamu masih berani bertindak? Lin Xuan menatap orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang dan suku gagak emas. Wajah kedua orang kuat dari kota suci ini berubah sangat buruk. Meski mereka kuat, mereka tidak berani memprovokasi Raja Bijak. Huh. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang mendengus dan menarik pedang mereka. Bocah, anggap saja kau beruntung kali ini. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. Sambil mengatakan itu, mereka masuk. Di sisi lain, orang-orang dari suku gagak emas juga berkata, kalian tidak akan seberuntung itu setiap saat. Pertarungan itu berakhir begitu saja. Lin Xuan mengeluarkan ordo tak tertandingi, yang mengejutkan warga kota Green Mountain. Mereka pernah mendengar nama Lin Woody sebelumnya, tetapi dalam situasi seperti itu, dengan begitu banyak tetua dan senior yang hadir, Lin Woody adalah bintang yang sedang naik daun dan tidak dapat menarik perhatian mereka sama sekali. Bahkan meskipun dia adalah murid utama. Itu tidak akan berhasil. Karena terlalu banyak murid utama yang hadir kali ini. Namun sekarang setelah pihak lain mengeluarkan ordo Raja Bijak, semuanya berbeda. Ini adalah perwakilan dari Raja Bijak. Status seperti itu jauh di atas orang-orang itu. Oleh karena itu, mereka bahkan mengirim orang yang lebih tua untuk menyambutnya secara pribadi. Mereka mengundang Lin Xuan dan Murong King Cheng masuk. Kedua tetua itu berkumpul dan mengundang mereka masuk dengan hormat. Ini terlalu hebat. Banyak orang yang matanya menjadi merah. Mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh generasi tua ini tidak menerima perlakuan demikian. Seorang junior muda telah melampaui mereka, tetapi tidak ada cara lain. Bagaimanapun, ia memiliki ordo tak tertandingi. Setelah masuk, Lin Xuan melihat banyak orang di kota itu. Ada orang-orang dari suku Gunung Hijau, dan juga orang-orang dari Galaksi Kedua, Keluarga Besar, dan Kota Suci. Di dalam sungguh hidup sekali. Di kota Green Mountain ini terdapat sebuah kota besar. Bagian dalamnya sangat luas. Rumah besar yang mereka tujuh kali ini berada di pusat kota Green Mountain. Kedua tetua itu mengapit Lin Xuan dan Murong King Cheng dan memperkenalkan mereka ke bangunan dan istana. Bangunan dan istana ini tampaknya memiliki sejarah. Lin Xuan sangat terkejut setelah mendengar ini. Murong King Cheng, yang berada di sebelahnya, juga mengerjap-ngerjapkan mata karena penasaran. Pada saat itu, lima kali gemuruh guntur terdengar di kejauhan. Wajah kedua orang tua itu berubah. Lin Xuan bertanya, apa yang terjadi? Kedua tetua itu berkata bahwa seorang tokoh agung setingkat yang mulia telah datang. Kalian berdua, mohon maafkan kami karena tidak memperlakukan kalian dengan baik. Kami harus pergi dan menghibur yang mulia. Kedua tetua itu menampakkan ekspresi meminta maaf di wajah mereka. Tidak apa-apa, silakan saja, tetua. Lin Xuan menangkupkan tinjunya. Bagaimanapun, mereka sudah tahu lokasi rumah besar itu. Selain itu, mereka berdua punya lebih banyak kebebasan untuk berkeliling. Kedua orang tua itu pergi. Lin Xuan bahkan menemukan bahwa banyak tetua di kota Green Mountain telah diberangkatkan. Tampaknya mereka akan menyambut seorang tokoh besar. Memang, seorang yang mulia suci adalah eksistensi di atas seorang santo kecil. Dia adalah seorang ahli yang menakutkan di surga ketujuh alam sage, yang kedua setelah raja sage. Orang seperti itu akan menjadi penguasa suatu wilayah di alam semesta. Di kota suci, mereka juga akan menjadi tetua atau pelindung dengan wewenang tinggi. Dia jauh dari sebanding dengan sesepu biasa atau orang bijak lainnya. Kedatangan orang seperti itu sudah cukup menimbulkan sensasi. Benar saja, banyak sekali orang di Green Mountain City yang juga mendongak. Saat berikutnya, mereka melihat sosok agung diundang dengan hormat oleh banyak tetua. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam rumah besar di kejauhan. Apakah itu yang mulia? Sangat menakutkan. Aku bisa merasakan aura yang sangat mengerikan darinya. Tak lama kemudian, lima suara gemuruh terdengar lagi. Yang mulia suci kedua juga diundang masuk. Lin Xuan dan Murong King Cheng juga terkejut. Tampaknya banyak tokoh besar telah tiba. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah itu hanya untuk merayakan ulang tahun? Sebenarnya, semua orang memiliki keraguan di hati mereka. Lin Xuan dan Murong King Cheng melanjutkan perjalanan mereka lagi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Bai Sanchuan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar jika kau terus mengikutiku. Suara itu menarik perhatian banyak orang. Lin Xuan dan Murong King Cheng juga berhenti dan melihat ke kiri. Itu karena suaranya sangat familiar. Itu adalah suster Hong Xiu. Murong King Cheng tercengang. Bahkan Lin Xuan pun tercengang. Li Hong Xiu berdiri di depan mereka, tetapi saat ini, wajah mungilnya agak pucat. Di depannya ada seorang pria muda berjubah putih. Ada beberapa jenius muda di sampingnya. Mereka tampak terjerat. 4.043 Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan dan Murong King Cheng segera berjalan mendekat. Hong Xiu, apakah orang-orang ini mengganggumu? Lin Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Murong King Cheng juga bertanya, Saudari Hong Xiu, apakah Anda ingin kami membantu Anda? Keduanya telah bekerja sama untuk melawan musuh di Istana Emas Roland dan telah menjalin persahabatan yang kuat. Kalian, Li Hong Xiu berseru ketika dia melihat pemandangan itu. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening. Dengan ekspresi tidak bersahabat di wajahnya, dia melirik Lin Xuan. Namun, saat dia melihat Murong King Cheng, ekspresinya membeku sesaat, lalu jejak api muncul di matanya. Sungguh kecantikan yang menakjubkan. Dia tidak kalah dengan Li Hong Xiu. Bahkan, dia bahkan lebih menonjol. Dia tercengang. Para jenius di sekitarnya juga tercengang dan mata mereka menyala-nyala karena gairah. Murong King Cheng mengerutkan kening saat melihat pemandangan itu. Li Hong Xiu mendengus dan Bai San Juan kembali sadar. Dia mengejar Li Hong Xiu dan tidak terlalu tertarik pada wanita cantik lainnya. Namun, Murong King Cheng terlalu cantik. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga menahan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Hong Xiu, apa yang terjadi? Siapa orang-orang ini? Lin Xuan bertanya dengan dingin. Bai San Juan kembali sadar. Huff, aku bertanya padamu. Siapa mereka? Terutama si bocah nakal ini. Siapa dia? Dia punya rasa permusuhan yang kuat terhadapnya. Bocah ini benar-benar bisa berjalan bersama dengan kecantikan yang tak tertandingi. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Terutama saat dia tampak berhubungan baik dengan Li Hong Xiu. Dia menjadi gila karena cemburu. Dia, Li Hong Xiu, ingin mengatakan sesuatu tetapi senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengatakan kepada saya dan Anda bahwa dia adalah lelaki itu. Apakah Anda tidak bahagia? Berbicara tentang ini, dia membisikkan pesan kepada Murong King Cheng. Saudari King Cheng, aku perlu meminjam priamu untuk sementara waktu. Lin Xuan tercengang. Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Bai San Juan bahkan lebih tercengang. Pemuda ini adalah orangnya Li Hong Xiu. Apakah bercanda? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa aku harus memberitahumu? Li Hong Xiu mendengus. Bai San Juan berkata, Hong Xiu, berhentilah berakting. Kemampuan aktingmu tidak begitu bagus. Bagaimana kalian bisa menjadi pasangan dengannya? Pada saat ini, dia menatap ke arah Murong King Cheng. Maksudnya jelas. Murong King Cheng meraih lengan Lin Xuan yang lain dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kita berdua menyukai pria yang sama? Mendengar ini, Bai San Juan hampir memuntahkan darah. Para jenius di sekitarnya juga menjadi gila. Sial, dua wanita cantik yang tak ada duanya ternyata telah direbut oleh seorang pria. Berengsek. Jika tatapan bisa membunuh, mereka akan memotong Lin Xuan menjadi seribu keping. Lin Xuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia merasakan dirinya dipeluk oleh dua wanita. Namun, dia tahu bahwa Bai San Juan mungkin sedang mengganggu Li Hong Siu, jadi dia juga berkata, benar, mereka berdua adalah wanitaku. Jika kamu tidak senang, datanglah dan gigit aku. Nak, kau ingin mati. Cepat lepaskan Hong Siu. Bai San Juan berteriak dengan marah. Cahaya ungu yang mengerikan muncul di tubuhnya. Aura mengerikan menyebar. Bai San Juan ini sebenarnya adalah seorang saint kecil. Terlebih lagi, kultivasinya tampaknya telah mencapai puncak tahap awal orang suci kecil. Benar sekali, nak, cepatlah berlutut dan terima kematianmu. Apa hakmu untuk memiliki wanita cantik yang tiada taraf seperti itu? Orang-orang di belakangnya meraung gila. Lin Xuan menyipitkan matanya. Beraninya kau bertarung denganku. Kau tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kau merebut wanita-wanitaku. Aku hanya bisa bilang kau sudah bosan hidup. Bai San Juan meraung. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Itu adalah Lin Woody. Iya Tuhan, ada seseorang yang berani memprovokasi Lin Woody. Apakah pria berjubah putih itu idiot? Dia benar-benar berani memprovokasi Lin Woody. Huh, dia pasti orang yang terbelakang. Kurasa dia tidak akan bisa bertahan hidup. Diskusi pun pecah. Paru-paru Bai San Juan hampir meledak saat mendengar itu. Orang-orang ini tidak menganggapnya tinggi dan bahkan memanggilnya idiot. Kamu mau mati. Pandangannya menyapu kerumunan. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Namun, masih ada orang yang mendengus dingin. Kamu menantang Lin Woody dan mengatakan bahwa kita sedang mencari kematian. Mengapa kamu tidak mencari tahu tentang catatan pertempuran Lin Woody? Lin Suan berkata setelah mendengar itu. Apakah kamu mendengarnya? Aku menyarankan kamu untuk tidak bertarung. Jadi, kaulah Lin Woody itu. Wajah Bai San Juan tampak dingin. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama ini? Dia hanya tidak menyangka bahwa anak ini yang ada di depannya. Memangnya kenapa kalau kamu Lin Woody? Apa kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu membunuh beberapa jenius muda? Bai San Juan mencibir. Aku tidak sebanding dengan para jenius muda itu. Aku telah menjadi orang suci kecil selama 80 tahun. Bisakah kau melawanku? Lagipula, kau berani menggunakan nama tak terkalahkan. Kau benar-benar mencari kematian. Bai San Juan menghadapi Lin Suan tanpa rasa takut. Terlebih lagi, dia bertingkah angkuh dan sombong. Orang-orang di sekitar terkejut. Siapa orang ini? Bahkan murid utama tidak sesombong dia. Iya, dia bukan seseorang yang tercantum dalam daftar pesiarah. Jika seseorang didaftar pesiarah bersikap begitu arogan terhadap Lin Suan, hal itu dapat dimengerti. Tapi dari mana pria berpakaian putih ini mendapatkan keberaniannya? Lin Suan juga tercengang. Dia menatap Li Hong Siu dan bertanya, siapa orang bodoh ini? Namanya Bai San Juan. Dia dari kuil Purple Void. Kakeknya adalah seorang Saint Venerable. Dia baru saja diundang masuk. Cucu seorang yang mulia. Tidak heran dia begitu sombong. Sepertinya dia berani berbuat tidak bermoral karena kakeknya ada di sini. Ketika yang lain mendengar itu, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Kakeknya adalah seorang yang mulia suci. Selain itu, dia berada di kota Kingshan. Mereka tidak berani memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan. Tidak heran dia berani memprovokasi Lin Woody. Lin Suan juga tercengang setelah mendengar itu. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina. Jadi, ini adalah orang yang menggunakan nama kakeknya untuk mengintimidasi orang lain. Kupikir kau seorang jenius yang hebat. Jika kakekmu tidak ada di sini, apakah kamu berani bersikap sombong seperti itu? Bai San Juan sangat marah hingga ingin muntah darah. Beraninya kau menanyaiku. Nak, aku ingin berduel denganmu. Matanya merah. Dia ingin membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Aku menolak. Bagaimana kalau kau tidak bisa mengalahkanku dan membawa kakekmu keluar? Lin Suan langsung menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Aku tidak akan mengandalkan nama kakekku. Saya ingin mengalahkanmu secara pribadi. Bai San Juan berteriak. Kau tidak berani. Apa kamu yakin? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Tentu saja aku yakin. Bai San Juan mendengus. Jika aku menang, aku akan menghilang dari pandangan kedua wanita cantik ini. Baiklah. Aku setuju dengan syaratmu. Tapi kalau aku menang, kau juga akan menghilang dari pandangan Hong Siu. Kau tidak akan pernah mengganggunya lagi. Mendengar kata-kata Lin Suan, Bai San Juan mendengus dingin. Mari, akan kutunjukkan betapa kuatnya aku. Platform pertempuran suci tampak di kejauhan. Sambil berbicara, Bai San Juan melangkah maju. Lin Suan memeluk wanita cantik di kiri dan kanannya dan mengikutinya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah akan terjadi pertempuran? Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan berani memprovokasi Lin Suan setelah pertarungan hidup dan mati di sini beberapa bulan yang lalu. Selain itu, dia adalah cucu dari seorang santo yang mulia. 4.044 Apakah menurutmu Lin Woody akan berani bertarung? Guru suci itu ada di kota. Siapa tahu? Apakah kamu tidak tahu karakter Lin Woody? Tidak masalah apakah anda seorang guru suci atau cucu seorang raja suci. Di sisi lain, Murong King Cheng sedikit mengernyit. Saudara Suan, tahan diri. Jangan bunuh dia. Kalau tidak, akan merepotkan jika guru suci itu datang. Mustahil bagi mereka untuk melawan seorang Saint Master dengan kekuatan mereka saat ini. Lin Suan menganggupkan kepalanya tanda setuju. Jangan khawatir, aku akan membiarkannya hidup demi kakeknya. Di sisi lain, di Green Mountain Mansion, ada Aula yang megah. Semua ahli top berkumpul di sana. Dia bisa jadi adalah seorang tetua yang kuat atau seorang santo yang mulia yang menakutkan. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berjubah awan. Auranya menakutkan. Dia adalah seorang Saint Master. Dia adalah kakek Bai Sancuan, sosok kuat di Istana Virtual Ungu. Duduk di sebelahnya adalah ketua-tetua Sekte Gunung Hijau. Pada saat ini, tetua agung tampaknya telah menerima berita itu. Dia terkejut. Oh, apa yang terjadi? Para Saint Master lainnya bertanya. Tetua agung Sekte Gunung Hijau berkata, Tauis Bai, cucumu tampaknya sedang berkelahi dengan seseorang. Apakah kau ingin aku mengirim seseorang untuk menghentikannya? Banyak guru suci memandang guru suci Bai begitu dia berkata demikian. Saint Master Bai Sancuan juga tercengang. Dengan siapa Sancuan akan bertarung? Saya dengar itu Lin Woody. Banyak mata orang berbinar. Apakah Anda berbicara tentang Lin Woody dari kota Ushuang? Dia baru saja membunuh Pangeran Kenam Gagak Emas belum lama ini. Mengapa dia memiliki konflik dengan Bai Sancuan? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Saint Master Bai juga tercengang, tetapi kemudian dia tersenyum. Tidak apa-apa, kekuatan Sancuan berada di atas Pangeran Kenam dari rumah emas. Dia sudah berada di puncak surga ke-6. Dia tinggal selangkah lagi menuju Saint Kecil Menengah. Kekuatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Baiklah, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi, tampaknya Guru Suci Bai sangat percaya pada cucunya. Yang lainnya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, betapapun menakutkannya Lin Woody, dia hanyalah seorang junior muda bagi mereka. Itu saja. Bahkan jika pihak lain sangat berbakat dan bisa menjadi seorang sage agung di masa depan, atau bahkan mencapai eksistensi di atas sage agung, itu masih akan menjadi masalah ribuan tahun kemudian. Berita tentang pertempuran antara Lin Xuan dan Bai Sancuan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Kingshan. Banyak orang berkumpul di arena kuno. Bai Sancuan berdiri di atas ring dan melihat ke bawah. Bocah, ayolah. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan di antara kita dalam pertempuran ini. Bai Sancuan mendengus. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Siapakah orang ini? Dia berani menantang Lin Woody. Dia adalah Bai Sancuan. Kakeknya adalah seorang bangsawan, dan dia tinggal di rumah besar itu. Ternyata dia adalah seseorang dengan latar belakang seperti itu. Terlebih lagi, kultifasinya sudah berada di puncak tahap awal lapisan surgawi ke-6. Sebentar lagi, ia akan memasuki tahap tengah. Dia bahkan lebih kuat dari pangeran gagak emas ke-6. Mungkin dia benar-benar bisa menekan Lin Woody. Tidak heran dia berani bertarung dengan Lin Woody. Dia adalah seorang kultifator yang kuat. Mendengar suara-suara iri di sekitarnya, bibir Bai Sancuan melengkung membentuk senyum puas. Di sisi lain, Lin Xuan juga berjalan ke arah ring. Dia tanpa ekspresi. Mari kita mulai. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Bermain. Apakah menurutmu aku mempermainkanmu? Mata Bai Sancuan berkilat penuh niat membunuh. Dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melompat mendekat. Kecepatannya luar biasa. Seru orang-orang di sekitarnya. Li Hong Siu juga berseru. Langkah void besar. Bocah. Hati-hati. Ini adalah keterampilan unik kuil virtual umu. Langkah void besar sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Lin Xuan. Sebuah pohon palem turun dari langit. Kau punya kekuatan. Mata Lin Xuan berbinar. Awalnya ia mengira orang ini hanya mengandalkan reputasi kakeknya. Sekarang tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan nyata. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari pangeran gagak emas dan Jian Chen. Menarik. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kemampuanku. Lin Xuan baru saja menerobos dan ingin mencobanya. Sekarang dia bertemu dengan seorang kultifator yang kuat. Darahnya mendidih. Dengan goyangan badannya, dia menghindar seketika bagaikan kunpeng. Bocah. Apa kau pikir kau bisa menghindar di depanku? Bai Sanchuan mencibir dan terus menggunakan langkah kekosongan besar. Lin Xuan menggunakan teknik gerakan kunpeng. Keduanya bagaikan dua sambaran petir, yang bergerak maju mundur di arena. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka sama sekali tidak bisa melihat mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat beberapa bayangan. Cepat sekali. Mereka berdua terlalu kuat. Iya, jika aku bertarung dengan mereka, aku mungkin akan terbunuh seketika. Beberapa orang jenius dari kota suci juga berkeringat deras. Tokoh-tokoh generasi tua pun ikut mendesah. Kita sudah tua. Ada bakat-bakat baru di setiap generasi. Kita telah tersingkirkan oleh saman. Huff. Telapak cahaya ungu. Melihat kecepatan lawannya tidak kalah darinya, wajah Bai Sanchuan berubah dingin. Langkah Void besarnya sangat mengerikan dalam hal kecepatan. Dia belum pernah melihat seseorang dengan level yang sama yang lebih cepat darinya. Belum lagi seseorang yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Namun sekarang, kecepatan lawannya tidak kalah sama sekali. Lawannya bahkan menekannya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Oleh karena itu, ia tidak ingin bersaing dengan lawannya dalam hal kecepatan. Sebaliknya, ia menyerang dengan tiba-tiba. Telapak tangannya terentang ke arah kehampaan. Di telapak tangannya, prinsip cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Kemudian, itu membentuk cahaya ungu yang menyelimuti seluruh arena. Setiap sinar cahaya bagaikan pedang surgawi yang tiada taraf. Pedang itu membawaki yang luar biasa dingin. Dengan telapak tangan ini, lawannya tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa cepat dia. Keahlian unik lainnya, banyak orang berseru. Mereka bisa melihat bahwa cahaya ungu sama menakutkannya. Dia memang cucu dari Tuan. Sepertinya dia telah dilatih oleh Tuan selama bertahun-tahun. Kekuatannya terlalu kuat. Aku merasa Bai San Juan ini dapat bertarung melawan seorang ahli Sein Minor Menengah. Benar saja, Lin Woody telah bertemu lawannya. Sungguh teknik telapak tangan yang mengerikan. Lin Suan juga terkejut. Namun, dia mendengus dan melancarkan pukulan. Sebuah kepalan tangan bersinar cemerlang, memancarkan cahaya yang tak tertandingi bersama dengan matahari. Keduanya terus beradu. Setiap bentrokan menggemparkan dunia. Setelah empat putaran, wajah Bai San Juan menjadi sangat serius. Sejujurnya, meskipun mereka tidak bertukar banyak pukulan, teknik lawannya telah mengejutkannya. Dia menyadari bahwa telapak tangan cahaya ungu miliknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Tinju lawannya tampaknya mampu menembus langit. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Bai San Juan menggertakkan giginya dan meraung. Dia menarik tangannya dan tidak menggunakan telapak tangan cahaya ungu lagi. Sebaliknya, dia terus membentuk segel. Segel-segel itu terbentuk dengan sangat cepat. Ia membentuk ribuan segel secara berurutan. Sialan, apakah ini segel langit terbalik yang legendaris? Bai San Juan sudah mengetahui keterampilan unik ini. 4045. Begitu suara itu keluar, wajah banyak orang berubah drastis. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Legenda mengatakan bahwa itu bahkan dapat menjungkir balikan langit. Namun, sangat sulit untuk menumbuhkan kekuatan ilahi semacam ini. Legenda mengatakan bahwa tidak banyak orang di kuil purple void yang mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka adalah para tetua. Di antara anak-anak muda itu, tak seorang pun pernah mendengar ada orang yang dapat menggunakan segel langit terbalik. Mereka tidak menyangka Bai San Juan mampu menggunakan segel langit terbalik. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Bibir Bai San Juan melengkung membentuk senyum dingin. Tidak baik. Li Hong Siu berseru. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Wajah Lin Xuan juga membeku. Sungguh aura yang mengerikan. Tubuhnya bergoyang, dan dia langsung melancarkan pukulan. Seluruh lengannya tampak berubah menjadi naga emas, yang melesat maju. Blokir untukku. Bai San Juan membuka mulutnya dan memuntahkan gunung besar, menghalangi di depannya. Hukum gunung di atasnya sangat mengerikan. Namun, itu meledak dalam sekejap. Bukan hanya itu saja, Tinju itu langsung menghantam tangannya dan membuatnya terpental. Dengan bunyi, krek, lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Terdengar suara menyedihkan dan dia memuntahkan setegup darah. Apakah itu rusak? Banyak orang berteriak. Tokoh-tokoh generasi tua juga tercengang. Mereka tidak menyangka segel langit terbalik akan dihancurkan oleh Lin Woody sebelum bisa terbentuk. Anak Sialan, beraninya kau menghancurkan kekuatan ilahiku. Bai San Juan menutupi lukanya dan menggertakkan giginya. Lin Suan mencibir. Kamu terlalu lambat dalam membentuk segel. Kamu bahkan tidak bergerak. Kamu mungkin akan kalah. Kali ini, aku akan memberikan wajah kepada kakekmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan jiwamu dengan pukulan itu. Orang-orang di Kuil Ziksu juga menjadi sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka Tuan Mudabai akan dikalahkan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Mudabai, Anda baik-baik saja. Sialan Lin Woody, beraninya kau menyakiti Tuan Mudabai. Kau mau mati. Mereka segera bersujud dan meminta maaf. Orang-orang ini meraung dengan gila. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang ini memegang kepala mereka dan berteriak. Mereka langsung diserang oleh teknik mata. Mereka berdarah dari tujuh lubang mereka. Begitu kuat, yang lain ketakutan, tidak berani berteriak lagi. Kau telah kalah dalam pertempuran ini. Hilanglah dari pandangan Hong Xiu. Lin Suan berkata dengan dingin. Di sisi lain, Bai Sancuan berjuang untuk berdiri. Wajahnya yang tadinya tampan menjadi sangat garang. Anak nakal sialan, aku belum kalah. Kau lah yang melancarkan serangan diam-diam. Sekarang, kau boleh pergi ke neraka demi aku. Sambil berbicara, dia membentuk segel lain dengan tangannya. Segel kecil terbang keluar dari antara kedua alisnya. Itu adalah telapak tangan yang terbuat dari batu giok. Telapak tangan itu sangat indah dan sangat kecil. Begitu muncul, telapak tangan itu membesar karena tertiup angin. Bai Sancuan meludahkan darah ke mulutnya, lalu berteriak dengan marah. Segel pembalik langit. Matilah demi aku. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Bukankah segel langit terbalik milik pihak lain sudah rusak? Apakah Anda masih ingin menggunakannya? Tidak. Kecepatan Bai Sancuan terlalu lambat. Jika orang lain, dia mungkin berhasil. Namun kecepatan Lin Woody terlalu cepat, dia tidak memberi lawannya waktu untuk bereaksi. Para ahli itu menggelengkan kepala. Namun tak lama kemudian, mereka berkata, tidak. Mereka menyadari bahwa Bai Sancuan tidak membentuk segel sama sekali. Dan tangan biok kecil yang dimuntahkannya tiba-tiba membesar. Tangan itu membentuk segel, seperti segel besar yang jatuh dari langit. Melihat segel itu, seseorang berteriak. Itu adalah segel langit terbalik. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa menggunakannya tanpa membentuk segel? Apa itu tadi? Beberapa ahli yang lebih tua berteriak. Mereka menggunakan segel langit terbalik terlebih dahulu, memadatkannya dengan harta karun yang kuat dan menggabungkannya dengan kekuatan mereka. Itu adalah teknik penyelamatan nyawa yang dapat digunakan langsung pada saat kritis. Apa? Segel langit terbalik yang digunakan oleh Master Suci telah menyatu dengan artefak Suci. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Oh tidak, Saudara Suan. Murong King Cheng juga berseru. Itu sama sekali bukan kekuatan Bai Sancuan. Itu adalah kekuatan Guru Suci. Sialan, beraninya kau berbuat curang. Li Hong Siu juga marah. Nak, mundurlah. Tidak perlu melawannya lagi. Dia sudah kalah. Sudah terlambat. Bai Sancuan mencibir dan menatap Lin Suan. Lin Suan merasakan bahaya yang mematikan. Apakah itu segel langit terbalik yang asli? Berdengung. Dia meraung marah, dan jiwa pedang berbentuk naga langsung muncul di tangannya. Dengan raungan, cahaya tak berujung bersinar begitu terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Sementara itu, dia mengayunkan pedang kiberbentuk naga dan menebas ke bawah, bertabrakan dengan segel langit terbalik di langit. Ledakan. Ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang terus mundur. Namun, banyak orang menggelengkan kepala. Sudah berakhir, Lin Woody pasti sudah mati kali ini. Saya tidak menyangka Bai Sancuan memiliki kartu truf seperti itu. Tidak seorang pun di bawah tingkat master suci dapat menahannya, apalagi Lin Woody. Bagaimanapun, itu adalah harta yang menyelamatkan hidup. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka menemukan bahwa segel langit bersiklus telah terpotong oleh pedang. Segel langit bersiklus di langit telah terbelah menjadi dua. Bai Sancuan juga memuntahkan darah dan terpental. Sebuah retakan muncul di antara alisnya dan menyebar hingga ke perutnya. Retakan itu makin membesar dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bai Sancuan berteriak ngeri. Bagaimana mungkin, lawannya telah menghancurkan segel langit terbalik miliknya. Dan melukainya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah harta karun penyelamat yang diberikan kakeknya secara pribadi kepadanya. Bagaimana mungkin lawannya bisa menghancurkannya. Yang lain juga tercengang. Mereka tidak menyangka Bai Sancuan akan kalah, dan nyawanya bahkan bisa terancam. Bayangan pedang berbentuk naga di langit masih turun. Sepertinya Bai Sancuan akan segera mati. Pada saat yang sama, di rumah besar kota Kingshan, para Master Suci dan Yang Mulia Beladiri tengah mengobrol dan berbicara tentang seni beladiri. Tiba-tiba, Santo Bai berbicara melalui Kongmeng. Leontin Giok di pinggangnya tiba-tiba pecah. Oh tidak, Sancuan dalam bahaya. Dengan itu, dia merobek kekosongan dan menghilang. Ledakan. Di arena, Bai Sancuan putus asa. Dia telah kehilangan harta yang menyelamatkan hidupnya. Apakah dia benar-benar akan mati? Kakek, selamatkan aku. Dia berteriak dengan gila. Dengan suara keras, telapak tangan besar langsung menerbangkan pedang ki berbentuk naga itu. Terlebih lagi, Lin Suan juga terkena kekuatan itu. Pupil matanya mengecil. Dia menggunakan void escape dan langsung muncul di ruang lain. Di tempat Lin Suan berada, kehampaan hancur dan sebuah lubang hitam muncul dan terhubung dengan Neterward. Menakutkan. Itu adalah segel langit terbalik yang sesungguhnya. Siapakah dia? Apakah dia seorang Master Suci? Semua orang berteriak. Saudara Suan, Murong King Cheng, dan Li Hong Siu juga sangat gugup. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan muncul di arah lain, mereka semua menghela napas lega. Wajah Lin Suan sangat dingin. Kalau saja dia tidak memiliki kemampuan ilahi luar angkasa dan mata ilahi rahasia surgawi, dia pasti berada dalam bahaya. Ketika seorang Master Suci menyerang, dia hanya bisa menghindar terlebih dahulu. Jika dia bereaksi dan menghindar lagi, dia pasti akan mati. Itu pasti kakek Bai Sancuan, Master Suci Bai, kan? Pihak lain begitu kejam, dia telah melanggar aturan alam astral kedua. 4046 Memikirkan bahwa kuil void ungu begitu tercelah hingga mereka berani melanggar aturan batas astral kedua. Suara dingin Lin Suan bisa terdengar. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Memang, seorang Master Suci tidak diizinkan menyerang siapapun yang levelnya berada di bawah Master Suci. Namun, serangan tadi jelas tidak kenal ampun. Jika Lin Suan terkena, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin kau begitu kejam di usia muda? Beraninya kau melukai cucuku dengan sangat parah. Wajah Master Suci Bai sangat dingin. Meskipun dia telah memblokir serangan tadi, cedera Bai Sancuan berada di luar dugaannya. Bekas luka pedang di tubuhnya terlalu mengerikan. Aura yang tertinggal di sana begitu tajam hingga mengejutkannya. Jika Bai Sancuan sendirian, dia tidak akan mampu menyembuhkan bekas luka pedang. Aku kejam. Lin Suan tertawa. Apakah menurutmu semua orang itu idiot? Mengapa kamu tidak bertanya siapa yang menggunakan senjata terlarang untuk membunuhku? Kau meninggalkan segel pembalik langit untuknya, kan? Itu kekuatanmu. Cucumu ingin membunuhku? Mengapa aku tidak bisa melawan? Cucumu itu hina dan tak tahu malu. Bukan saja kau tidak mendidiknya, kau bahkan melindunginya. Di matamu, kau bahkan lebih hina daripada cucumu. Kau benar-benar ingin membunuh seorang jenius muda. Tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Master Suci Bai sangat marah hingga hidungnya bengkok. Dia adalah Master Suci. Siapa yang berani memprovokasi dia? Tapi bocah nakal di depannya ini benar-benar bertindak sembrono. Ruang terbuka, dan para pemuja suci lainnya muncul. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka pun ikut tenggelam. Karena mereka adalah guru suci, mereka harus melindungi martabat guru suci. Anak muda, kau sudah keterlaluan. Bukankah kota suci mengajarkanmu untuk menghormati orang tua? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Huh. Saya menghormati pahlawan sejati. Sedangkan orang-orang hina dan tak tahu malu yang menyerang para jenius muda, saya membenci mereka, tidak peduli seberapa tinggi kultifasi mereka. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku akan mewakili kota Wushuang untuk memberimu pelajaran. Master Suci Bai sangat marah hingga dia tertawa. Dia melambaikan tangannya dan segel pembalik langit pun terlempar keluar lagi. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Jika serangan ini terus berlanjut, Lin Xuan setidaknya akan setengah mati. Tubuh dan jiwanya mungkin akan hancur. Lin Woody terlalu sombong. Benar, biasanya, tidak apa-apa baginya untuk melawan para jenius muda itu. Tapi sekarang, dia benar-benar berani mengabaikan yang mulia. Dia takut akhir hidupnya tidak akan baik. Para venerate suci lainnya melakukan hal yang sama, menonton dengan dingin. Mereka juga merasa bahwa pihak lain terlalu arogan dan perlu ditekan dengan benar. Lawan aku, lihat apa ini. Lin Xuan mengeluarkan token Wushuang lagi. Dia tidak menghindar sama sekali. Medali tak tertandingi itu berseri-seri dengan cahaya, dan terdengar suara dari dalam. Apa, beraninya kau bergerak melawanku? Yang menemaninya adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Begitu dia muncul, dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Weng! Segel cataklismik di langit langsung hancur oleh telapak tangan pemuda itu. Bukan hanya itu saja, salah satu lengan St. White juga meledak menjadi kabut berdarah. Ah! Dia menjerit dengan sedih, wajahnya pucat. Darah sucinya menembus langit dan bumi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Seratus orang suci terluka. Ini tidak mungkin, kan? Orang-orang di sekitar tercengang. Kelopak mata para venerate suci lainnya berkedut liar. Gelombang ketakutan menyembur keluar dari lubuk hati mereka. Hantu Raja Suci. Mereka menatap pemuda tampan di depan mereka, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Yang lain juga melihat ke sekeliling. Raja Suci. Pemuda ini benar-benar Raja Suci. Mungkinkah dia Raja Suci yang tak tertandingi? Semua orang tahu bahwa ada Raja Suci di setiap kota suci, tetapi hanya sedikit yang benar-benar pernah melihat Raja Suci. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Raja Suci terlihat begitu mudah. Apa? Apakah kau akan melakukan sesuatu terhadap penduduk kota Ushuang? Hantu Raja Suci yang tak tertandingi bertanya setelah dia keluar. Raja Suci Putih, cepat katakan, aku tidak berani. Ini salah paham. Cucuku tidak berguna dan telah menyinggung kejeniusan kota Ushuang. Aku akan menghukumnya sekarang. Sambil berkata demikian, dia menarik lengannya dan menamparkan muka Bai Sancuan. Tamparan. Wajah Bai Sancuan hancur, dan dia jatuh ke tanah, meratap bagaikan hantu. Dia tidak percaya kakeknya akan memukulnya sekeras itu. Kemudian, Sain White menatap Lin Suan dan berkata sambil tersenyum, Maafkan saya, Tuan Muda. Saya hanya mempermainkan Anda tadi. Huff. Lin Suan mencibir. Bermain denganku. Jika dia tidak memiliki token Ushuang, dia pasti terbunuh. Seperti yang diharapkan, Hantu Raja Suci yang tak tertandingi mencibir. Bermain denganku. Kalau begitu aku akan bermain denganmu juga. Terima seranganku. Sain White menjadi sangat takut ketika mendengar hal itu. Meskipun itu hanya hantu, dia tetaplah seorang Raja Suci. Caranya bukanlah sesuatu yang dapat dia tahan. Oleh karena itu, dia segera berkata, Raja Suci, harap tenang. Aku tidak akan berani bergerak melawan kota Ushuang lagi. Lin Gongzi, mohon maafkan kesalahanku, Lin Gongzi. Seorang Raja Suci begitu berkuasa sehingga banyak tetua suku Gunung Hijau akan menyambutnya secara pribadi saat ia tiba. Namun, pada saat ini, dia sedang bersujud di depan Lin Suan. Ditambah lagi fakta bahwa dia begitu arogan, sungguh ironis. Melihat Lin Suan tidak tergerak, Sain White menggertakkan giginya dan menatap Bai Sancuan. Ini semua salahmu, dasar bajingan kecil. Beraninya kau menyinggung Lin Gongzi. Cepat kemari. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Dia segera menggunakan cambuk hukum dan mencambuk tubuh Bai Sancuan. Kulit dan daging Bai Sancuan terkoyak. Setelah dicambuk ribuan kali, Bai Sancuan dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi. Dagingnya terluka parah, tetapi dia masih bernapas. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sain White ini benar-benar kejam. Dia sangat kejam terhadap cucunya sendiri. Tampaknya Sain White benar-benar ketakutan. Lin Suan menyeringai dingin sepanjang waktu. Masalah ini masih tergantung pada kakak laki-lakinya. Melihat itu, hantu Raja Suci yang tak tertandingi berkata, mengingat hari ini adalah hari ulang tahun suku Gunung Hijau, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Jika kau berani bertindak melawan penduduk kota Usuang lagi, aku akan beritahu kau apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Setelah berkata demikian, hantu Raja Suci yang tak tertandingi pun menghilang. Unggung Sain White basah oleh keringat. Para Sain Venerable lainnya juga berkeringat deras. Pada saat ini, cara mereka memandang Lin Suan telah berubah. Sialan, anak ini datang atas nama Raja Suci yang tak tertandingi. Identitasnya sungguh luar biasa. Dia tidak lebih lemah dari kita. Masyarakat suku Gunung Hijau juga tercengang. Beberapa tetua segera berjalan mendekat dan berkata, silakan lewat sini. Mohon maaf karena tidak memperlakukan Anda dengan baik. Mereka dengan hormat mengundang Lin Suan dan kelompoknya masuk. Wajah beberapa orang suci tampak muram. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan kembali ke aolah utama. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Sungguh mengasihkan. Mereka memperkirakan Bae Sancuan tidak akan berani keluar dan pamer di masa mendatang. Mereka ingin menyebarkan berita itu, tetapi tak lama kemudian, orang-orang dari Istana Void Ungu datang dan memperingatkan mereka. Siapapun yang berani menyebarkan berita itu akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang ini tahu bahwa Istana Kekosongan Ungu tidak akan membiarkan berita itu menyebar demi wajah seorang santo yang mulia. Oleh karena itu, sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Hanya sebagian kecil orang yang menyaksikan pertempuran tersebut yang mengetahuinya. Tapi itu sudah cukup. Sebab kali ini yang terintimidasi bukan lagi orang suci biasa, melainkan orang suci yang mulia. 4.047 Pada saat ini, para yang mulia suci dan tetua suku Gunung Hijau semuanya kagum pada Lin Suan. Lin Suan dan yang lainnya merasa tidak nyaman dikelilingi oleh sekelompok monster tua. Oleh karena itu, mereka mencari alasan untuk meninggalkan aulah utama setelah beberapa saat. Setelah pergi, Li Hong Xiu menghela napas lega. Bagus, aku tidak perlu diganggu oleh orang itu lagi. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Tidak apa-apa, ayo pergi. Pemandangan di sana cukup bagus. Ayo kita lihat. Lin Suan membawa dua wanita cantik yang tak tertandingi untuk bermain di rumah besar. Di sisi lain, suasana di aulah utama sedikit meredah. Mereka tidak menyangka Lin Woody begitu dihargai sehingga dia bahkan membawa ordo tak tertandingi. Mereka bertanya-tanya apakah dia telah menjadi murid pribadi. Seharusnya begitu, kan? Meskipun dia kuat, dia masih membutuhkan beberapa ratus tahun untuk dewasa sepenuhnya. Hanya dengan mengandalkan token Wushuang Anda dapat melawan kami. Apa yang sebenarnya ingin mereka lihat adalah Dewan Pilgrim. Konon katanya ada beberapa orang jenius yang memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam Dewan Pesiarah. Mereka bertanya-tanya pertumpahan darah macam apa yang akan terjadi pada Dewan ini. Itu tidak mungkin. Meskipun bintang-bintang yang sedang naik daun ini kuat, masih terlalu sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam Dewan Pilgrim. Setiap orang didaftar itu merupakan tokoh besar yang mengguncang dunia. Seseorang datang lagi. Tiba-tiba, seorang Venerate Suci melihat kekejauhan. Para yang mulia lainnya juga berdiri. Sepertinya seorang teman lama telah datang. Mereka harus keluar dan menyambutnya. Benar saja, datanglah seorang Venerate Suci lainnya. Green Mountain City kembali gempar. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu bahwa saat ini, mereka sedang duduk di pavilion, merasakan angin sepoi-sepoi dan melihat ikan di kolam. Mereka sangat santai. Kakak San, ilmu pedangmu benar-benar hebat. Berkat petunjukmu, ilmu pedangku benar-benar meningkat lagi. Benar sekali. Hanya dalam dua hari, ilmu pedang kita telah meningkat. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, beberapa suara gembira terdengar dari halaman seberang kolam. Kemudian, terdengar suara seorang pemuda. Kalian semua jenius pedang. Aku hanya memberi kalian sedikit petunjuk. Aku akan mengajarkan kalian jurus lainnya. Cepatlah dan lihatlah. Itu adalah para jenius pedang dari pavilion 10 ribu pedang yang mengajarkan keterampilan pedang. Ayo, kita dengarkan. Banyak orang mengelilingi mereka. Di antara mereka, ada banyak orang dari klan Kingshan. Oh, Alice Lin Suan berkedut saat mendengar ini. Pavilion Miriat Swords, Kakak Zan, Kapan Ahli Lain Muncul di Jiange. Sejujurnya, dia telah melihat banyak orang suci pedang, namun hanya satu yang dapat memikat matanya, yaitu Wan Jianyi. Dia bahkan tidak menyukai Jian Chen, jadi mengapa ada jenius lain di jalan pedang di sini. Ayo, kita pergi dan lihat. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Li Hong Siu berjalan turun dari pavilion. Mereka berjalan di atas air dan menyeberangi kolam. Kemudian, dia berjalan ke halaman sebelahnya. Banyak orang telah berkumpul di halaman sebelah. Seorang pemuda dan tiga orang dari klan Kingshan berdiri di depan mereka. Seorang gadis muda dan dua pria muda. Pada saat ini, dia tak terkira kegembiraannya. Lelaki dengan pedang panjang di punggungnya itu pastilah yang disebut Kakak Zan. Seseorang berseru dari samping. Zan Xiong Fei, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan datang. Dia adalah murid jenius dari generasi sebelumnya. Benar sekali, kekuatannya telah lama mencapai alam sein minor tingkat menengah, dan keterampilan pedangnya luar biasa. Bimbingannya pasti akan bermanfaat. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Lin Xuan menyipitkan matanya. Seorang murid dari generasi sebelumnya di pavilion Miriat Swords. Tidak heran, dia seharusnya sekitar 500 tahun lebih tua dari mereka. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Fu Hongye. Gadis muda dan kedua pemuda itu berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Meskipun mereka masih muda, ki mereka tidak lemah. Mereka berdua adalah raja. Seperti yang diharapkan dari klan besar. Raja berusia 14 atau 15 tahun akan dianggap sebagai penguasa tertinggi di dunia lain. Teknik pedang gadis muda itu adalah teknik pedang yang lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk. Itu halus, tetapi aneh dan rumit. Itu seperti tanduk antelop yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Zan Xiong Fei melihat pemandangan ini dan mengangguk sedikit. Lumayan. Namun, kecepatan serangannya seharusnya lebih cepat. Jangan perlakukan pedang sebagai senjata. Perlakukan pedang sebagai bagian dari tubuhmu. Perlakukan pedang sebagai lenganmu. Hanya dengan demikianlah engkau dapat mencapai kesatuan manusia dan pedang dengan lebih baik. Selain itu, Anda harus mengubah pola pikir Anda. Anda harus membayangkan diri Anda sebagai embusan angin. Yang Anda latih adalah keterampilan pedang angin. Anda harus mengintegrasikan diri Anda ke dalam keterampilan pedang. Setelah mendengar ini, gadis muda itu mengangguk. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Seperti yang diharapkan, keterampilan pedangnya menjadi lebih halus. Kali ini seolah-olah dia tidak bisa melihat dengan jelas. Para jenius di sekitarnya berseru. Seperti yang diharapkan dari Zan Siongfei, dia bisa mencerahkan orang hanya dengan beberapa kata. Terima kasih, kakak Zan. Gadis muda itu sangat senang. Sejujurnya, berdasarkan usia, Zan Siongfei cukup tua untuk menjadi leluhur ketiga pemuda ini. Namun, status klan Gunung Hijau sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka diperlakukan sebagai bangsawan. Baiklah, aku akan memberimu beberapa petunjuk tentang keahlian pedang Prairie Fire milikmu. Zan Siongfei menganggup dan menatap pemuda lainnya. Pemuda itu sangat bersemangat. Dia mencabut pedang merah menyala. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang itu menembus keluar. Api menari-nari di langit, membakar dengan ganas. Dengan satu tebasan, sebuah retakan muncul di kehampaan. Banyak orang berseru. Sepertinya pemuda ini juga seorang jenius. Zan Siongfei berkata, kekuatannya sangat bagus, tetapi itu tidak cukup. Saat menyerang, angkat lengan anda satu inci lebih tinggi. Saat berhenti, gerakan lengan anda satu inci ke kiri. Coba lagi. Wajah kecil pemuda itu memerah. Dia mengangguk. Menurut instruksi Zan Siongfei, dia menyerang lagi. Kali ini, ia benar-benar mampu membelah dua retakan dalam kehampaan. Hebat, kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Pemuda itu bersemangat. Yang lain juga berseru. Zan Siongfei ini sungguh hebat. Saudara Zan benar-benar seorang jenius pedang. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka benar-benar terkesan. Terkesan. Banyak orang mulai menyanjungnya. Namun, pada saat ini, tawa terdengar dari kerumunan. Siapa yang berani tertawa saat ini? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Wajah Zan Siongfei juga menjadi gelap. Oh, aku ingin tahu siapa orang itu. Apakah kamu keberatan dengan kata-kataku? Anda dapat keluar dan memberi saya beberapa petunjuk. Saat dia berbicara, tatapannya juga sangat kecil. Segera, dia terpaku pada suatu tempat. Yang lainnya juga melihat. Saat berikutnya, mereka berdiskusi. Betapa cantiknya wanita-wanita itu. Mereka adalah orang pertama yang melihat dua wanita cantik. Mereka seperti peri. Bahkan Zan Siongfei pun tercengang. Namun, tak lama kemudian, seseorang berteriak. Bukankah itu Lin Woody? Memang, di antara dua kecantikan yang tak tertandingi itu ada Lin Suan. Tawa tadi juga dibuat oleh Lin Suan. Saat ini, dia masih tersenyum. Ketika dia melihat banyak orang dengan ekspresi aneh, dia berkata, maaf, saya tidak bisa menahannya karena itu sungguh terlalu lucu. Apa yang Anda tertawakan? Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang bersorak. Sial, orang ini lagi. Dia terlalu menjijikan. Murid utama mereka dibunuh oleh wanita di sebelahnya. Selain itu, hal itu ada hubungannya dengan Lin Woody. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Sekarang, dia mulai menertawakan kakak senior Zan lagi. 4048. Zan Siong Fei juga tercengang. Kemudian, dia menyipitkan matanya. Jadi, kamu Lin Woody. Kemudian, dia menatap ke arah Murong King Cheng. Kau lah yang membunuh junior broter Jian Chen. Cahaya dingin muncul di matanya. Suan-Suan juga berhenti tersenyum. Kenapa? Apakah kamu ingin membalas dendam pada Jian Chen? Hari ini adalah hari ulang tahun klan King Cheng. Ini bukan saat yang tepat untuk melihat darah. Balas dendam bisa menunggu. Tetapi izinkan saya bertanya, mengapa Anda tertawa? Apakah kamu tidak senang denganku? Lin Suan berkata, saya tertawa karena Anda menyesatkan orang. Akan tetapi, orang-orang ini tidak mengetahui hal itu. Jika kamu berkultivasi sesuai dengan apa yang kamu katakan, sekalipun kamu seorang jenius, kamu akan menjadi sampah. Ketika dia mengatakan hal itu, orang banyak menjadi gempar. Apa yang terjadi? Apakah dia menyangkal San Siong Fei? Orang-orang dari pavilion Wan Jian juga marah. Omong kosong, Lin Woody, jangan berlebihan. Zan Siong Fei juga tertawa. Kupikir Lin Woody adalah orang yang baik. Ternyata kau hanya seorang badut. Beraninya kau mengatakan bahwa aku menyesatkan orang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku menyesatkan orang? Gadis dari klan King Shan berdiri dan berkata, apa yang kau tahu? Setelah saudara Zan mengajariku, ilmu pedangku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seorang pemuda lain juga melompat keluar dan berkata, kamu tidak tahu betapa hebatnya saudara Zan. Semua orang menganggu. Iya, kekuatan Zan Siong Fei dalam ilmu pedang sudah jelas bagi semua orang. Terlebih lagi, dengan bimbingannya, kekuatan ilmu pedang dapat meningkat seketika. Orang seperti itu menyesatkan orang. Benar-benar lelucon. Lin Xuan tidak marah setelah mendengar itu. Dia menatap gadis itu dan berkata, kamu masih muda dan tidak mengerti. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Ku rasa kau hanya iri pada kakak San. Gadis itu mencibir. Pemuda itu juga berkata, ya, kamu iri dengan bakat kakak San. Kamu tidak bisa mengalahkan kakak San, jadi kamu hanya bisa memfitnahnya. Clan Kingshan tidak menyambutmu. Cepat dan usir dia. Gadis muda itu memberi perintah. Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Orang-orang dari pavilion Wanjian mencibir, nak, apakah kamu melihat itu? Kau ingin menanyai saudara San. Kau sedang mencari kematian. Zan Siong Fei juga berkata, Lin Woody, aku akui kamu memang punya kekuatan, tapi kamu terlalu sombong dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Berkultifasilah selama 500 tahun lagi. Itu kamu. Kamu tidak punya hak. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap ketiga pemuda dari klan Gunung Hijau. Lupakan saja, awalnya saya ingin mengingatkan Anda agar tidak menempuh jalan yang salah. Tapi karena Anda tidak menghargainya, apa hubungannya dengan saya? Dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi bersama Murong King Cheng dan Li Hong Siu. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang mencibir. Mereka mengira Lin Woody hanya ketakutan dan ingin mencari alasan untuk pergi. Namun, gadis dari klan King Shan berkata, berhenti. Hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa kakak San menyesatkan orang? Kakak San memang telah menolongku. Cepatlah minta maaf pada kakak San. Ya, benar. Minta maaflah, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Kedua pemuda itu pun berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Hehehehe, nak, kau dengar itu. Cepatlah minta maaf pada kakak Senior San. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang mencibir. Bibir Zan Siongfei melengkung membentuk senyum. Kali ini, mereka tidak hanya datang untuk merayakan ulang tahun, tetapi juga untuk memenuhi misi yang lebih penting. Jika mereka bisa mendapatkan sisi baik dari klan Gunung Hijau dan membangun hubungan baik dengan mereka, mereka akan memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Sekarang, tampaknya dia telah mencapai langkah ini. Adapun Lin Woody, tidak peduli seberapa kuat dia, dia telah menyinggung klan Gunung Hijau. Dia tidak punya kesempatan di kesempatan berikutnya. Meminta maaf, memberikannya padanya, Lin Suan tertawa. Dia tidak pantas. Lin Woody, perhatikan kata-katamu. Jangan berpikir aku tidak berani menyerangmu. Zan Siongfei juga marah. Lin Woody telah memprovokasi dia berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani menyerangnya? Lebih baik kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Seberapa kuat Anda, hanya berdasarkan komentarmu tentang keterampilan berpedang. Lin Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia menghentikan langkahnya. Dia menatap gadis itu dan berkata, kamu bilang Zan Siongfei mengajarimu ilmu pedang, jadi kekuatan ilmu pedangmu meningkat, kan? Kalau begitu, saya katakan dia salah. Jika aku ajarkan padamu suatu cara untuk menggandakan kekuatan ilmu pedangmu, apakah kau akan percaya padaku atau dia? Apa? Menggandakan kekuatan keterampilan pedangmu. Gadis itu jelas tercengang. Itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya karena dia tidak berani membayangkannya. Nak, teruslah membual. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga mendengus. Zan Siongfei juga tertawa. Bimbinganku padanya telah mengoptimalkan keterampilan pedangnya. Jika dia ingin meningkatkannya, dia harus membuat terobosan dalam kultifasinya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Anda menyesatkannya. Lin Suan mendengus. Dia menatap gadis kecil itu dan berkata, Kelemahan keterampilan pedangmu bukanlah kecepatan seranganmu, juga bukan masalah kondisi pikiranmu. Itu masalah yang paling mendasar. Anda kidal, jadi Anda menggunakan tangan kanan untuk menyerang. Itu jelas kesalahan. Sekarang, kamu beralih ke tangan kirimu dan menggunakan tangan kirimu untuk melakukan keterampilan pedang tadi. Apa yang terjadi? Tangan kiri, omong kosong. Orang-orang di sekitar mereka tidak mempercayainya. Gadis itu juga tercengang. Dia kidal, kenapa dia tidak pernah tahu itu? Tak seorang pun memberi tahunya. Dia menatap Zan Xiong Fei. Zan Xiong Fei mencibir. Tidak masalah. Bukankah dia ingin bersaing denganku? Kalau begitu, lakukan saja apa yang dia katakan dan gunakan tangan kirimu. Tidak perlu menahan diri. Aku akan beritahu dia perbedaan antara kita. Aku percaya pada kakak Zan. Setelah gadis itu mendengar ini, dia meletakkan pedang di tangan kanannya di tangan kirinya dan menatap Lin Woody. Saya ingin tahu bagaimana Anda tahu kalau saya kidal. Sambil berbicara, dia menusukan pedang pada tangan kirinya dan melancarkan ilmu pedang angin pendukung. Detik berikutnya, semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat menangkap gerakan pedang gadis itu. Mereka bahkan tidak dapat melihat cahaya pedang itu. Mereka hanya dapat mendengar suara retakan yang mengerikan di kehampaan. Setelah gadis itu selesai tampil, dia juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilmu pedang angin pendukung? Mengapa hal itu terasa begitu menakutkan? Berdengung. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang tercengang. Pupil mata Zan Xiong Fei mengerut. Mustahil. Dia berteriak. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah dia telah berhasil menerobos? Dia menatap lekat-lekat pada gadis muda itu dan menemukan bahwa kultivasi gadis muda itu belum maju sama sekali. Gadis ini benar-benar kidal. Chang Tian, kekuatannya sungguh berlipat ganda. Orang-orang di sekitar mereka berteriak. Gadis itu pun berteriak. Tidak mungkin, aku yang melakukannya. Aku benar-benar melakukannya. Kedua temannya juga tercengang. Anak laki-laki itu melangkah keluar dan bertanya, Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana caramu meningkatkan ilmu pedangku? Semua orang menoleh. Sebelumnya, bocah itu hanya bisa menciptakan satu retakan spasial. Di bawah bimbingan Zan Xiong Fei, ia bisa menciptakan dua retakan spasial dalam sekejap. Itu sudah sangat menantang surga. Mereka ingin melihat apakah Lin Xuan dapat berbuat sesuatu kali ini. Huff, dia pasti beruntung terakhir kali. Seekor kucing buta bertemu seekor tikus mati. Ya, benar. Bagaimana dia bisa melampaui kakak senior Zan dalam hal ilmu pedang? Orang-orang dari Netsword Pavilion menggertakkan giginya. Wajah Zan Xiong Fei juga sangat muram. Kau sedang berlatih ilmu pedang api padang rumput, kan? Lin Xuan bertanya. Benar sekali. Anak laki-laki itu mengangguk. Bisakah kau menggandakan kekuatan Prairie Fire Swordsmanship? 4049 Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menggandakan teknik pedang api padang rumputmu. Pemuda itu tertegun. Orang-orang dari Pavilion 10.000 Pedang juga tertawa terbahak-bahak. Sudah ku bilang, anak ini hanya beruntung. Zan Xiong Fei juga mencibir. Dia ketakutan setengah mati. Dia benar-benar mengira bahwa pihak lain itu adalah seorang jenius yang menakutkan, tetapi sekarang tampaknya dia hanya sedikit beruntung. Namun, Lin Xuan berkata, Aku tidak bisa menggandakan teknik pedang api padang rumputmu, tapi aku bisa menggandakan teknik pedangmu. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa perbedaan antara keduanya? Zan Xiong Fei juga mendengus dingin. Sengaja membingungkan. Lin Xuan berkata, Teknik pedang api padang rumput adalah teknik pedang tipe api, tetapi kamu sama sekali tidak cocok untuk teknik pedang tipe api. Anda cocok untuk teknik pedang tipe bumi. Oleh karena itu, teknik pedang api padang rumput milikmu adalah pilihan terburuk. Kamu seharusnya mengolah teknik pedang tipe bumi. Pada titik ini, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan tanah tak berujung mengembun di tangannya, membentuk pedang yang berat. Dia melemparkannya ke pihak lain. Dengan suara ledakan, kekosongan bergetar. Semua orang terkejut. Seberapa berat pedang ini? Dapatkah pemuda ini menahannya? Pemuda itu pun tercengang. Apakah dia benar-benar cocok untuk teknik pedang terbuka lebar seperti itu? Lin Xuan berkata, Kamu bisa mencobanya. Pemuda itu melambaikannya beberapa kali, dan ia merasa tubuhnya akan runtuh. Namun, dalam sekejap, ia merasakan gelombang kekuatan baru muncul di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu serangan, dua serangan. Meskipun kecepatannya sangat lambat dan tampak sedikit kikuk, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pedang kini lepaskan, dan empat retakan muncul di kehampaan. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pedang berat tak berujung, ini yang paling cocok untukmu. Dia sudah sangat kuat tanpa perlu menguasai teknik pedang yang terbuka lebar. Jika dia menguasainya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Benar-benar, pemuda itu pun tertegun. Dia bilang, hebat. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang tercengang. Ekspresi Zan Xiongfei menjadi sangat buruk. Sialan, pihak lain benar-benar berhasil lagi. Sekarang, dia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan. Apakah pencapaian Yefutian dalam jalan pedang begitu mengerikan? Sekalipun Zhang Xuan telah berhasil meningkatkan kehebatan ilmu pedang mereka dengan bimbingannya, itu hanya di permukaan saja. Kesenjangan antara kedua pihak terlalu kentara. Bagaimana dengan saya? Pemuda terakhir bertanya. Yang lain juga melihat ke arahnya. Mereka juga ingin tahu komentar seperti apa yang akan dilontarkan Lin Xuan selanjutnya. Lin Xuan menatapnya dan berkata, kamu tidak cocok untuk ilmu pedang, kamu cocok untuk tinju. Tinggalkan ilmu pedang dan beralihlah ke teknik tinju. Itu yang cocok untukmu. Teknik tinju. Mata pemuda itu berkedip, meskipun dia sekarang memiliki banyak keraguan. Namun, dua sahabat pertama telah berubah. Biarkan dia percaya tanpa syarat. Terima kasih, kakak. Aku telah bersalah padamu. Saya minta maaf. Wanita muda itu sangat malu. Kedua pemuda itu pun berkata, benar sekali, kak. Kami tadinya bingung dan tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena pengingatmu, kami pasti sudah terbunuh. Ketika Zhan Siongfei mendengar ini, dia hampir memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sialan, apakah dia menyakiti orang lain? Anak nakal sialan. Saya tidak yakin. Saya ingin bersaing dengan Anda. Aku pasti tidak akan kalah darimu dalam ilmu pedang. Zhan Siongfei akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan meraum dengan gila. Kau, lupakan saja. Kau sama sekali bukan tandingan kakak. Benar sekali. Kau hampir menghancurkan kita semua. Kau masih punya muka untuk berdiri di sini. Sudah sangat baik kalau kami tidak mengusirmu. Saya sarankan Anda untuk segera pergi. Wanita muda itu dan kedua pemuda itu melambaikan tangan mereka dengan tidak sabar. Sialan. Zhan Siongfei sangat marah. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Sialan, ini semua gara-gara bocah nakal ini. Semua itu karena Lin Woody sehingga dia dipandang rendah. Dia harus membunuhnya. Zhan Siongfei berdiri dan berteriak dingin. Beranikah kamu? Kau, kau bukan tandinganku. Dalam hal ilmu pedang, kau tidak akan bisa mengalahkanku bahkan jika kau berlatih selama 500 tahun lagi. Saya tidak tertarik. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Sialan, kau harus bertarung hari ini meski kau tidak mau. Setelah mengatakan itu, Zhan Siongfei melambaikan tangannya. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ujung jarinya. Pedangki membawa aura yang luas. Itu adalah pedang air. Lawannya adalah Sein Pedang Air. Asteris berdengung asteris. Tidak bagus. Kakak dalam bahaya. Cepat menghindar. Wanita muda itu menjerit. Dia sangat gugup. Yang lain juga terkejut. Meskipun Zhan Siongfei telah ditampar, dia tetaplah seorang ahli dari generasi sebelumnya. Bisakah Lin Woody memblokirnya? Inilah seorang santo minor menengah sejati. Lin Xuan mendengus saat melihat pemandangan ini. Dia menunjuk jarinya. Pedangki menyebar dari ujung jarinya. Dengan suara, puci, jari itu mendarat di pedangki. Seketika, pedangki yang mengerikan itu hancur. Bagaimana mungkin, dia benar-benar menemukan kelemahannya dalam sekejap? Zhan Siongfei tidak dapat mempercayainya. Sialan, dia pasti sudah menebaknya. Dia mengayunkan pedangnya dan mengubahnya lagi. Pada saat ini, itu masih merupakan gelombang yang mengerikan. Namun, ada niat membunuh dalam pedangki. Sungguh mengerikan. Ini adalah pedang gandaki. Di bawah ombak, ada niat membunuh yang tak tertandingi yang tersembunyi. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan kali ini. Orang-orang di sekitar tercengang. Ada begitu banyak pedangki di sekitar mereka sehingga mereka tidak dapat menangkisnya. Mereka hanya bisa menghindarinya. Namun, begitu mereka bergerak, mereka takut jurus mematikan yang sebenarnya akan terungkap. Dapat dikatakan bahwa semua kemungkinan telah tertutup. Ini adalah langkah yang pasti akan berhasil. Seseorang harus mengakui bahwa Zhan Siongfei benar-benar terlalu kuat. Lin Xuan menghela nafas. Sudah ku bilang, kau tidak sebanding denganku dalam hal ilmu pedang. Dia mengayunkan pedangnya tiga kali ke depan dan ke kiri, menciptakan tiga retakan pada ki pedang. Ketiga pedang ini semuanya diarahkan ke titik lemah lawan. Oleh karena itu, kekuatan pedangki yang memenuhi langit berkurang setengahnya. Pedangki yang tersisa dihancurkan oleh telapak tangan Lin Xuan. Asteris Peng Peng Peng. Bagaimana mungkin, Zhan Siongfei mundur tiga langkah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Lin Xuan menemukan kelemahannya lagi? Sialan, dia mengepalkan tinjunya. Apakah Lin Xuan benar-benar melampauinya dalam hal ilmu pedang? Setiap serangan diarahkan ke titik terlemahnya. Itu dapat langsung menghancurkan ilmu pedangnya. Dia tidak percaya seorang pemuda dapat melakukan hal ini. Kau tidak yakin? Kalau begitu, ambil saja pedangku. Pada titik ini, Lin Xuan juga menunjuk jarinya. Pedangki terbang keluar. Itu juga visi air. Itu berputar di langit. Huff, blokir saja untukku. Zhan Siongfei meraung marah. Dia membentuk cahaya pedang menghadap langit dan menebas Lin Xuan. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan bisa menyakitinya. Kekuatannya jauh melampaui Lin Woody. Engah. Kekosongan di depannya hancur berkeping-keping. Pupil mata Zhan Siongfei mengerut. Apa yang dia lewatkan? Apakah pedang ini tipuan? Sialan deh. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia buru-buru mundur dan mencabut pedangnya untuk menghalanginya. Hukum-hukum nomologis yang memenuhi langit membungkus tubuhnya dengan erat. Namun sekejap kemudian, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. 4050. Sial, itu bukan gerakan palsu. Dia menyadari bahwa gerakan yang dikiranya jebakan ternyata mengenai bahunya dan membuatnya terpental. Asteris uhuk-uhuk asteris. Dia terus mundur sambil muntah darah. Lengannya tergantung ke bawah dan ada lubang berdarah di sana. Sial, dia merasa tidak kuat lagi memegang pedang di tangannya. Lawannya benar-benar berhasil melukainya dalam sekejap. Kau bahkan tidak bisa menangkis pedangku. Kau tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Sialan, kau berani menyakitiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhan Xiong Fei sangat marah. Tidak hanya dia ditampar wajahnya di depan banyak orang, tetapi dia juga dilukai oleh Lin Fan. Hal ini membuatnya merasa terhina. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Dan semua ini karena orang di depannya. Dia ingin membunuh Lin Fan. Huh, kau sedang mencari kematian. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan melambaikan tangannya dan pedang lima elemen terbang keluar, menyelimuti Zhan Xiong Fei. Hukum lima elemen berputar di sekitar satu sama lain dan semua jenis bayangan pedang yang menakutkan benar-benar memukul mundur Zhan Xiong Fei. Asteris enga asteris Zhan Xiong Fei memuntahkan setegup darah lagi. Orang-orang di sekitar tidak tahan lagi menonton karena terlalu memalukan. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Orang-orang di pavilion miriat swats berseru. Pada saat yang sama, di sebuah pavilion yang jauh, beberapa sosok bersandar di jendela dan melihat pemandangan ini, menggelengkan kepala sedikit. Zhan Xiong Fei ini benar-benar bodoh. Di ruangan ini, ada tiga orang yang berdiri di dekat jendela. Aura ketiga orang ini sangat misterius. Ada tanda misterius di antara kedua alis mereka. Orang-orang merasa sakit di mata saat melihatnya. Mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Orang yang mencibir saat ini adalah seorang pria di dekat jendela. Lin Woody ini bukan orang biasa. Meskipun dia baru saja menjadi saint kecil di tahap awal, pencapaiannya dalam pedang dao telah jauh melampaui Zhan Xiong Fei. Dia bahkan telah mencapai level yang tidak dapat dipercaya. Dia benar-benar seorang jenius dalam ilmu pedang. Orang lain berkata, kurasa bakatnya dalam ilmu pedang tidak lebih lemah dari pendekar pedang miriat. Sayang sekali dia tidak ada di pavilion pedang sepuluh ribu. Kalau tidak, dia akan lebih menakutkan. Wanita terakhir mengenakan jubah hijau dan putih. Dia menunduk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Adik junior, kamu juga harus mengucapkan beberapa patah kata. Mata wanita itu berbinar dan dia berkata dengan lembut. Sayang sekali. Bahkan jika dia tidak berada di pavilion sepuluh ribu pedang, dia tidak akan bisa menghentikan kebangkitannya di jalur pedang. Aku benar-benar ingin bersaing dengannya. Ilmu pedang tanpa batas milikku dan dao pedangnya. Siapa di antara kita yang lebih kuat? Cahaya yang mengejutkan bersinar di mata wanita itu. Di bawah, Zhan Siongfei menghabiskan banyak upaya untuk menghancurkan formasi pedang lima elemen. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua orang gemetar. Mungkin hanya Lin Woody yang bisa menahan amarah seorang kultifator sekuat itu. Bocah sialan, kebenar-benar membuatku marah. Matilah demi aku. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan jelaslah bahwa dia telah mengaktifkan sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak bagus, cepat mundur, orang-orang di sekitar berteriak-teriak gila. Setelah mengaktifkan Tentou San Suat's Return to Origin, dia jelas-jelas mengerahkan segenap kemampuannya. Berubah menjadi aliran cahaya, Zhan Siongfei menyerbu. Kakak Suan, berhati-hatilah. Murong King Cheng dan Li Hong Siu membawa gadis dan kedua pemuda itu ke tempat yang jauh. Lin Suan menyipitkan matanya, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, suara gemuruh datang dari kehampaan. Begitu suara itu keluar, cahaya pedang menghentikan Zhan Siongfei. Zhan Siongfei tidak bergerak. Dia menoleh dan berkata, biarkan aku bergerak. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Huff, kau telah mempermalukan pavilion sepuluh ribu pedang. Beraninya kau bertindak. Dalam kehampaan, seorang pria berjalan mendekat. Dia menginjak pedang ki dan auranya mengguncang dunia. Penampilannya membuat seluruh dunia gemetar. Senjata di tangan semua orang bergetar tanpa henti. Sungguh dao pedang yang mengerikan. Siapa orang ini? Itu Wan Jianyi. Dia juga ada di sini. Dia seorang jenius di Pilgrim List. Selain itu, dia adalah sosok yang sangat menakutkan di Pilgrim List. Orang-orang ini tercengang. Lin Suan juga tercengang. Ekspresinya menjadi serius. Wan Jianyi. Dia merasakan ancaman besar. Wan Jianyi ini telah mencapai tahap akhir dari alam Sein kecil. Dia terlalu kuat. Zan Siong Fei dan yang lainnya tidak dapat menandinginya. Inikah kekuatan orang-orang didaftar haji? Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa orang-orang ini kuat. Orang-orang ini telah menekan kultivasi mereka ketika mereka berada di bintang takdir surgawi. Setelah meninggalkan bintang surgawi, dia hanya melihat Yukuan. Kekuatan Yukuan juga sangat kuat. Namun, Lin Suan merasa bahwa bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Dia merasa kekuatannya harus serupa dengan Yukuan. Akan tetapi, sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Aura Wan Jianyi jauh lebih kuat dari Yukuan. Tampaknya kesenjangan antara orang-orang didaftar haji sangat besar. Tat Sekludet Spring mungkin menduduki peringkat terakhir. Wan Jianyi pasti bisa masuk peringkat tiga teratas. Mundur, Wan Jianyi berkata dengan dingin. Zan Siong Fei tidak berdaya. Namun, dia tidak berani melawan Wan Jianyi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan minggir. Wan Jianyi menatap Lin Suan lagi dan berkata dengan dingin. Ku dengar kau berbicara tentang ilmu pedang di depan kami. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Lin Suan tertawa. Sombong sekali. Apakah Anda satu-satunya orang di dunia yang dapat berbicara tentang dao pedang? Aku akan membicarakannya hari ini. Datang dan gigit aku. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Zan Siong Fei tidak dapat mempercayainya. Orang ini berani memprovokasi Wan Jianyi. Dia terlalu gegabuh. Wan Jianyi hanya butuh satu gerakan untuk membunuhnya. Jika dia ingin membunuh anak ini, dia juga butuh satu gerakan. Benar saja, dia masih sombong seperti sebelumnya. Namun, ini adalah dunia nyata. Tanpa penindasan dao besar, apakah menurutmu kau bisa melawanku? Kau akan tahu jika kau bisa mencoba. Lin Suan melangkah maju. Meskipun Wan Jianyi memberinya ancaman mematikan, lalu kenapa? Dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan hidup dan mati. Bahkan seorang yang mulia suci pun bersujud di hadapannya, apalagi Wan Jianyi. Suasana antara langit dan bumi menjadi semakin intens. Di mata orang banyak, hanya ada dua cahaya pedang tak tertandingi yang saling berhadapan. Kekosongan tak berujung runtuh dan lubang hitam yang mengerikan muncul di langit. Berhenti. Adegan ini menarik perhatian suku Green Mountain. Seorang tetua yang menakutkan segera berjalan mendekat. Kalian berdua, tolong tunjukkan kami sedikit wajah. Nak, kau sangat beruntung. Kami akan mengampunimu kali ini. Namun, saya sarankan Anda untuk segera pergi. Kalau tidak, jika Anda melihat saya di Green Mountain World, Anda tidak akan seberuntung itu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Yang lain menghela napas lega. Bahkan tetua dari kota Green Mountain pun menghela napas lega. Meskipun Wan Jianyi jauh lebih muda darinya, dao pedangnya membuat rambutnya berdiri tegak. Wan Jianyi ini sungguh mengesankan. Lin Xuan juga terkejut. Apa itu Green Mountain World? Apakah dia akan ke sana? Mengapa dia belum pernah mendengarnya? Tampaknya banyak sekali orang dari kota suci datang tidak hanya untuk merayakan ulang tahun, tetapi juga untuk menyembunyikan suatu rahasia yang tidak diketahui. Seharusnya ada hubungannya dengan Green Mountain World. Terima kasih telah menonton!